Hai kepada Bapak agar kiranya untuk memenuhi kursi yang disediakan oleh Dukesir aja biar kita ketungin dulu biar kita ajar acara kita mulai Tuhan yang maizah karena pada siang hari ini menjelang sore kita bisa hadir bersama yaitu dalam acara sosialisasi-sosialisasi peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 1 tahun 2019 tentang fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan Z-ediktif lainnya Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Seri Kumala S.E.M.N. yang datang di desa Frapat Janji yang dalam hal ini akan segera kita mulai Selamat berangkaikan salah acara yang akan kita lalui yang pertama pembukaan yaitu oleh panitia yaitu saya sendiri sebagai pembawa acara dan yang kedua masuklah kita acara doa yang akan dibawakan nantinya kami mohonkan kesediaan dari Bapak Al-Ustaz dari Pondok Sanren Al-Hidayah yaitu Bapak Al-Ustaz Ashar Nasution kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kami sangat berterima kasih seperti yang disampaikan Bukades bahwa desa ini menjadi salah satu tujuan dalam rangka sosialisasi perda tentang narkoba dan zat adik jif lainnya perda Provinsi Sumatera No.1 tahun 2019 dan sama kita ketahui bahwa bahwa narkoba ini juga mengubahkan salah satu musuh musuh negara ya artinya saat ini di tengah-tengah kondisi biar kita ketahui bahwa negara kita sedang mengalami dan hampir seluruh dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mewakili dari Yayasan Nisbukni banyak mengucap terima kasih telah dapat bantuan untuk membangun kelas baru Pak izin Bapak sebutkan nama Bapak dari sekolah mana kabupaten mana supaya masyarakat nama saya Nur Sadi Kamin dari Kabupaten Batu Barak kalau sekolah saya bilang bukan tidak layak masih bisa dipakai tapi sangat memperhatikan Alhamdulillah Bu Ustri sudah mewakili meninjau untuk memberi bantuan untuk membangun kelas baru kami dapat 75 juta tanpa ada potongan sama sekali ya kemungkinan yang akan datang mungkin bisa lebih ada tambahan lagi doa cerah kami akan membangun dua kelas baru untuk melihat yang lama yang kalau dibilang tidak layak tapi bisa dipakai hanya sekian terima kasih banyak atas bantuannya Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik sudah dengar Bapak Ibu semua nanti kalau BKM yang hadir kita kasih kesempatan nanti waktu kita juga berjalan tapi yakin yakin dan percaya Bapak Ibu seluruh BKM 1,5 M sudah kita salurkan di akhir masa tahun anggaran 2021 jelas Bantuan Masjid 1M rumah pendidikan 500 juta yang akan datang 1M untuk BKM 500 juta untuk pendidikan jadi sabar yang belum keluar Pak yakin Pak tadi saya sudah berbincang nih dari yang mewakili tadi mana Pak yang ketemui saya nanti saya kasih Bapak ngomong tapi nanti tapi Bapak tegang tadi omongan kita ya saya berpesan kepada seluruh BKM yang sudah menerima bantuan saya cepat Pak buat laporan ingat tugas Bapak belum selesai sebelum Bapak memberikan pertanggung jawaban yang sudah Bapak terima mohon maaf tanggung jawab penuh adalah anggota DPR Bapak sebagai yang menggunakan anggaran kalau Bapak tidak salurkan anggaran itu benar saya akan yang sangat luar biasa kami dari 100 anggota DPR yang duduk kembali 18 orang bayangkan 82 orang sikat habis Alhamdulillah biarpun rasa kecewa saya besar disini tapi ruang desa yang lain merindukan sosok seorang anggota DPR yang harus bisa tegas dan bisa memperjuangkan rakyat ini sudah saya mohon maaf memang saya tidak menghilangkan desa Prabat Janji khususnya kampung antara 80% suara saya telak disitu kalau yang lain ya saya pura-pura tutup mata lah tapi kalau saya sudah berbuat tidak diingat lagi kan saya sudah bilang Pak apalagi 2024 paling gampang fotonya jelas tidak banyak dan itu jelas calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra paling kalaupun saya tidak bisa nomor satu minimal saya nomor dua karena Pak perempuan Pak harus keterwakilan perempuan itu ada di Senayang jangan bapak-bapaknya kalau bapak-bapaknya semua kantor DPR-nya ibarat kursinya cuma kursinya tok uongnya gak eneng tapi kalau ada perempuannya izin Pak apalagi kepala desa samat pastilah sering ke Jakarta ada kegiatan tapi kalau ada DPR loh bisa mampir bisa foto-foto dikerang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kontennya bahagia warnanya gembira hidup sejajar terang berkasi sangat berkasi bersih terima masyarakat yang dapat bantuan dari program ibu kira-kira program apa itu bu ya tadi saya juga mengundang seluruh BKM yang baik yang sudah menerima dan yang akan menerima di awal tahun kenapa saya undang supaya bapak-bapak BKM yang sudah menerima bisa memberikan motivasi kepada yang belum menerima mudah-mudahan insyaallah setelah saya salurkan bermanfaat buat seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Asahan Pak Harianca terkait bahaya narkoba saat ini yang melanda negara kesatuan Republik Indonesia kira-kira bahasa apa yang kita bisa untuk masyarakat ini bisa dimengerti dan bisa memahami bahaya narkoba tersebut iya Sumatera utara satu narkoba oleh karena itu Gubernur mengeluarkan perda tentang narkoba hari ini yang dibawakan Ibu Seriku Malah disosialisasikan hari ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat utusnya remaja dan para pelajar untuk bisa terampil dan mampu menolak bahaya narkoba supaya Sumatera Utara kita geser menjadi ranking lima penyalahku narkoba nah tentunya kegiatan hari ini merupakan memberikan informasi kepada orang tua supaya orang tua semua jaga anaknya tidak ada lagi pecandu narkoba dengan cara melakukan tes urin kalau ada hasil anaknya positif narkoba supaya dilakukan tindakan untuk direhabilitasi karena pemakai narkoba itu itu bukan aib tapi itu penyakit penyakit itu harus diobati dengan cara rehabilitasi dengan pendekatan medis itu kira-kira terima kasih pak atas sosialisasi tentang narkobanya nah ini sini ada Bu Kades Bu Kades saya bertanya ini kira-kira tanggapan ibu hadirnya Bu Sri Kumala di desa ibu dan Bapak penanggulangan narkoba apa kira-kira Bu saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bu Sri melakukan sosialisasi bersama pihak BNN mudah-mudahan desa Prabet Janji ini lebih baik dan masyarakatnya bisa menjauhi narkoba dengan bahaya-bahaya yang telah disampaikan oleh Kepala BNN terima kasih ibu selamat menikmati selamat menikmati